Intro Kalau kita sedekah niatnya duniawi agar Allah membalas Itu dunia, gak akan dapet nanti di akhirat Itu tidak bisa dikategorikan, itu amal sholat Nah itulah yang akhirnya Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa MSC TV dimanapun anda berada Selamat datang di Rahasia Batin Di program kami, kami akan mencoba untuk membantu memberikan solusi Bagi permasalahan atau penyakit bersama dengan Ustadz tercinta kita Ustadz dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat Pak Ustadz kali ini ya Alhamdulillah Alhamdulillah selalu sehat ya Pak Ustadz tema kita pada malam hari ini adalah tentang fenomena ilmu hitam dan sihir Dalam agama kita, apakah sesungguhnya ilmu sihir itu hakiki? Kalau ilmu sihir itu bukan hakiki, dia idolfi Jadi masih bisa bersentuhan dengan manusia Jadi beberapa kasus yang kita tangani itu sebenarnya ada sihir, ada ilmu yang orang tersebut punya Jadi itu idolfi, jadi bersentuhan dengan manusia dan bisa dirasakan Jadi kalau jin itu akan bersentuhan dengan manusia, bisa dirasakan Kalau mau punya malaikat, enggak bisa Kalau seseorang bisa melihat jin, dia tidak akan mampu bisa melihat malaikat Kecuali dia mati Oke Pak Ustadz, tapi kalau misalkan nih Beberapa ciri-ciri orang yang terkena ilmu sihir atau ilmu hitam Apakah saya sebagai orang awam bisa melihat atau hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau merasakan Pak Ustadz? Ya kalau saya bisa saja orang tertentu ya Kalau orang awam itu enggak bisa Kecuali orang awam itu oleh orang-orang pintar Orang-orang pintar itu katanya dibuka mata batin Itu titipan istilahnya Jadi dibuka mata batin itu titipan Dia isi dengan ilmunya, dibaca-bacain Kemudian tempelin ke mata atau dipegang Kemudian orang itu bisa melihat Nah itu titipan Ya itu sama Jadi pada waktu dia sudah jin, ilmu jinnya itu mengunci dengan mata Ya dia bisa melihat makhluk-makhluk itu Karena interaksinya seperti itu Tapi jujur saya enggak bisa seperti itu Nah Pak Ustadz, apakah Rasul mengajarkan kita sebagai umat Islam Ada berbagai cara untuk menangkal serangan-serangan ilmu sihir tersebut Rasul itu sebenarnya kalau mengajarkan tidak Tetapi di dalam Quran itu sudah dijelaskan tentang beberapa ayat yang untuk menangkal sihir Ayat untuk menangkal Ini ada tanda kutipnya nih Al-Falak Anas itu untuk memohon kepada Allah agar tidak Agar sihir itu tidak masuk Memohon ini ceritanya Jadi ayat Al-Falak Anas ini Tidak bisa serta-merta dikatakan bahwa ayat ini untuk menangkal sihir Enggak, enggak seperti itu Ayat itu doa kita kepada Allah Sama seperti ya Allah aku mohon agar engkau selamatkan aku dalam perjalananku Amin, sama Persoalan nanti Allah itu mau menyelamatkan seseorang yang berdoa ingin diselamatkan Atau orang tersebut ditabrakan Itu haknya Allah Jadi enggak bisa momennya setelah dia itu Momennya baca Al-Falak, kemudian Anas, kemudian sihir tidak masuk Belum bisa, enggak bisa dikatakan seperti itu Dan itu tidak menjadi satu garis besar bahwa dengan membaca itu Kemudian Allah langsung mengabulkan Enggak seperti itu Yang dilihat oleh Allah Ta'ala untuk mengabulkan seseorang berdoa itu sebenarnya amal soleh Amal soleh seseorang Bagaimana? Nah itu sudah tertulis dalam Quran Dan Allah akan mengabulkan doa orang bermiman Serta mengerjakan amal soleh Mengerjakan amal soleh Amal soleh itu apa? Sholat Amal soleh itu lainnya apa? Puasa Baca Quran dan sebagainya Yang lain itu apa? Yang lain itu kita tidak hanya cuma sholat, puasa, berjakat Ya kemudian yang lain yang wajib kita kerjakan Amal soleh itu termasuk berkata-kata baik niatnya karena Allah Ta'ala Itu amal soleh Berfikiran baik karena Allah Ta'ala Karena kita tidak boleh untuk suudan pada orang Pada waktu kita itu berfikir yang baik karena Allah Itu amal soleh Kemudian kita sedekah niatnya Satu lillahi ta'ala Itu amal soleh Kalau kita sedekah niatnya duniawi agar Allah membalas Itu dunia gak akan dapat nanti di akhirat Itu tidak bisa dikategorikan Itu amal soleh Nah itulah yang akhirnya Iman seseorang itu rontok duluan Sehingga pada waktu sudah dia kenapa-kenapa Kemudian dia baca ayat tersebut ya gak dikabulkan sama Allah Ta'ala Bukan salahnya Allah kalau saya Salahnya dia sendiri Kenapa dia sejak awal itu tidak mau ngikutin aturan main Allah Jangan gibah, dia gibah Jangan alay, malah menjadi-jadi Nah kan begitu Jangan alay, malah menjadi-jadi Malah menjadi-jadi Oh alay gak boleh ya? Iya gak boleh Alay gak boleh ya? Iya lah Dengar tuh denger Enggak boleh nih Tapi saya mohon maafin Saya masih ada satu pertanyaan terakhir Pak Ustadz Sepuluh pertanyaan insya Allah saya jawab Pak Ustadz Iya Pandangan Bapak Tentang orang-orang yang percaya Konon katanya Beberapa tumbuhan Kalau ditanam di depan rumah Katanya sih membawa Ajaran agama kita Syariah Islam katanya Boleh ini masak Apa tanam ini-tanam ini Bisa menangkal ilmu sihir Ini jatuhnya jadi apa nih Pak Ustadz? Haram jadi jatuhnya Iya itu gak boleh Jadi yang sebenarnya menangkal ilmu sihir Teluh santet itu bukan tanamannya Tetapi adalah iman seseorang Kepada Allah Ta'ala itu akan Ilmu sihir males dia masuk Jadi kalau misalnya Mas Robi melihat Beberapa kali saya bantu doa Itu kan doanya biasa Tapi fokus Kalau ini dia dosa Ya mohon diampunkan dosanya Kalau ini dari ilmu orang tua Ya dimohonkan ampunan Kalau ilmu itu musrik Mau dimohonkan ampunan Dosa musrik orang tuanya Kemudian dimohonkan keluar Udah begitu aja Nanti biar Allah Allah itu punya 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 Banyak ragam Anak buah ceritanya Entah malaikan Entah siapa ini Punya Pada waktu kita berdoa Ya Allah hanya melihat Siapa yang berdoa Kan gitu Jadi bukan karena Ada tanaman ini Ilmu sihir gak bisa masuk Ini kata siapa Kalau mohon Oh ini kata Ustadz Ustadz harus belajar dulu Tau yang baik Jangan seperti itu Jadi haram hukumnya Pak Ustadz Kita memiliki seorang bitang tamu Kali ini adalah seorang wanita Ia adalah seorang penyanyi Dan konon katanya Memiliki indra genap Langsung saja saya panggilkan Megi Dias Assalamualaikum Megi Silahkan duduk langsung Silahkan duduk langsung Assalamualaikum 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 apa kabar Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat ya Tema kami malam hari ini adalah Seputar tentang ilmu sihir Dan juga ya Yang berhubungan dengan Santet dan lain-lain Megi punya pengalaman Atau mungkin keluarga Pernah jadi korban kah? Kalau seputar ilmu sihir Atau santet sih Kayaknya aku Belum pernah ya Tapi pengalaman Yang gak terlupakan Yang bersinggungan Dengan hal magis Itu sih yang gak pernah Yang gak terlupakan Seperti apa Megi? Dulu Waktu aku sempat Beberapa kali Mengikuti kegiatan Yang berbau magis Di salah satu Daerah di Indonesia Katanya aku sempat Dibuka mata batin Katanya Gitu Sebetulnya Aku ini juga termasuk Orang yang Sensitive juga Kalau betul ya Sensitive Di rumah pun Aku juga sering dengar Kayak suara Kayak sekelebatan Itu aku sering Nah Pas waktu Mengikuti kegiatan itu Katanya Aku dibuka mata batin Memang waktu itu Aku ngerasa Gak enak Apa aku Tersuges Dengan cerita-cerita Yang goib Atau cerita-cerita Yang misteri Atau aku Memang Melihat sosok Setelah dibuka mata batin Aku melihat Sosok Bayangan Hitam besar Waktu itu Hitam besar Nah setelah itu Aku merasa Kayaknya Sekujur badan aku Kaku Kaget Kaku Terus lemas Setelah itu Aku udah gak sadarkan diri Maggie Apuan Ketika Kamu Disampaikan Dibukakan mata batin Apakah Sepersetujuan Maggie Atau Oh iya Kenapa mau Iya kan Waktu itu Apa ya Mengikutin acara Beliau mau Seharusnya gimana Seharusnya gimana Coba nih Seharusnya gimana Kalau misalkan saya nih Pak Ustaz ditawarin Temen Bang Robi Mau gak dibukain Mata batinnya Saya harus Sebagai muslim Harus jawab apa Ya gak mau Gak boleh kan Gak boleh atau gak mau Gak mau Gak mau karena gak boleh kan Karena gak boleh Tapi kan Beliau gak tau Waktu itu Jadi hanya mau Buka mata batin Mau Nah itu karena Mengikuti Rule-nya Istilahnya Seperti itu Nyesel gak mata batinnya dibuka Dan aku pengen tau Pengalaman sampai detik ini Penyesalan terbesar itu Melihat apa Ya Karena aku gak ngerti ya Itu karena aku Tersuggest dengan itu Atau memang dari diri aku Yang sensitif Setelah itu Aku jadi Kayaknya jadi Bisa lebih sering Merasakan gitu loh Kayak aku misalkan Lagi kerja ke daerah tertentu Aku melihat Kayak ada sekelebatan Terus kayak denger Suara orang nangis lah Atau suara orang bersenandung Gitu-gitu Atau pernah aku mendengar Kayak ada suara lirih Menyebut nama aku Manggil-manggil nama aku Gitu Hati-hati loh Biasanya suara lirih-lirih gitu Manggil untuk bunuh diri ya Pak Wester Kalau dari luar Biasanya enggak Oh enggak Jadi kalau bunuh diri itu Biasanya di dalam Sini Atau dalam sini Itu beda Kalau di luar itu ya Ganggu-ganggu gitu Manggil-manggil Maggie ada usaha untuk menutup Udah pernah? Pernah pernah Gimana? Ketutup enggak? Aku waktu itu Sempat kerja Enggak konsen Terus Sempat waktu itu Aku ngerasa kok Diri aku nih kayak Ada keanehan gitu Karena aku jadi Lebih Enggak fokus gitu Enggak konsen Terus aku cerita Sama orang tua Akhirnya Didoain sama orang tua Terus Sempat aku juga Orang tua aku Nyuruh aku Untuk Coba deh kamu Melarung Baju kamu Nyilem ke laut Jadi kalau ada energi-energi Yang negatif Biar terbawa Itu ke laut Gitu lah Gitu Coba kita tanya Sama Pak Ustadz nih Pemirsa Didengerin baik-baik Di samping Didoain juga Melarungkan baju ke laut Gundulin kepala Enggak kalau itu sih enggak Misalkan contohnya ya Atau hal-hal yang lain Pandangan seorang Ustadz Danu Silahkan Bapak Ustadz Iya itu Budaya itu Buang sial Sebenarnya Kalau orang bilang Buang sial Orang itu Sudah Marah sama Allah Jadi Semua yang terjadi Pada diri Seseorang Muslim Itu atas izin Allah Jadi kalau sudah Atas izin Allah Berarti semuanya itu Allah itu yang mengatur Kalau dia terjadi Apa Mau buang sial Dia masuk penjara Kemudian habis keluar penjara Enggak pulang Langsung buang sial Dia sendiri Nanti hidupnya akan sial Di akhirat dia Itu Kalau dalam Islam Dilarang Jelas Itu dilarang Karena Mbak Maggie tidak tahu Orang tuanya gak tahu Dianggap itu memang Oke lah Itu kesalahan Tapi kalau sudah tahu Kemudian itu diulangi lagi Itu sudah menjadi dosa Jadi tidak boleh lah Jadi cukup Mohon ampun Kalau memang itu pernah Terkena musibah Itu Ya cukup mohon ampun Mohon ampun Ya Allah Ampun ampun Gitu aja Itu memang cara Allah Suruh taubat Bersegeralah kamu Kedalam ampunan Allah Berarti kalau seorang yang salah Memang dia harus taubat Kalau sudah tahu Taubatlah pada Allah Ta'ala Nah kapan taubatnya itu Akan diampuni Biarlah Allah nanti yang menentukan Berarti segala Ritual atau budaya Pembuangan sial Artinya adalah Amarah kita kepada Allah Yang sangat besar Itu artinya akan membawa Kesialan dan bahkan dosa Lebih besar Pak Ustaz Betul ya Harus kita hindari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton